Saudara bentrokan terjadi di pasar Kuta Bumi, Tangerang pada minggu 24 September 2023 dan tak hanya merusak pedagangan serta lapak tetapi juga melukai para pedagang. Para pedagang ikut dikeroyok satu diantaranya yakni bernama Edi. Edi kemudian menceritakan detik-detik dikeroyok rombongan ormas yang mengeruduk pasar. Edi pun mengaku tidak tahu pasti dari mana dan siapa ormas yang mengeruduk tempatnya mencari nafkah. Para anggota ormas itu menyerang pasar menggunakan bambu dan kalung rantai. Mereka menyerang pasar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Edi kemudian lari melihat kerusuan tersebut namun secara membabi buta. Para anggota ormas itu mengejar dan menyerang Edi secara membabi buta pula. Akibatnya saudara Edi mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya seperti di bagian tangan, pelipis, dan juga jari. Bahkan hingga kini dada Edi masih terasa sesak karena terkena lemparan batu. Hingga kini saudara pedagang pun juga enggan berjualan di pasar kota bumi lantaran masih merasa trauma dengan peristiwa penyerangan tersebut. Sama di wajah juga Om ya. Om Edi mungkin bisa dijelasin Bang Om Edi. Kemari itu kayak gimana sih Om ya ini kejadiannya. Jadinya nggak tahu pasti depan ini. Cuma kan fungsinya ada mau ditaruh ini depan itu batu-batu kali gitu. Wajah yang matis kan kita ngumpul di situ semua supaya jika jangan saya terbatu-batu ini kan masalahnya. Masalah itu kan belum dilakukan dibangun. Nggak masih proses hukum juga ya dia pengen tangan. Namanya ya. Terjadilah ya itu ributan di depan yang dipertiga itu. Atau tadi hal-hal yang dipakai itu kan. Pakai kalung-kalung uang meningguan di peti, 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 petas. Udah sampai terjadi itu udah selanjutnya udah. Nggak ada lagi udah. Jam 4, jam 5 hitam ya? Sekitar itulah jam 4. Nah om sendiri, kok bisa sampai luka-luka gini om? Ya saya lari, lari ke selain kadang-kadang udah nggak memimpinkan lagi ya. Lari ke dalam. Serang lagi itu masih ada. Nanti saya karena ini kan bilang, tenang-tenang. Bisa dibicarakan. Biar jangan anarkis dulu gitu ya? Ya, langsung bertindak ya. Pukulan yang ini enggak, tapi yang batu kan. Yang punya tangan. Oh, ingat nggak? Maksudnya ini kan ada om ada di pipi, di hidat, mak om ya. Di tangan ingat nggak itu pakai alat apa batu, apa bambu, apa sendara tajam? Ini kayaknya, pukulan ada terasa pukulan sih. Oh, pukulan. Pukulan tangan? Tapi kalau pakai benda-benda gitu om, kayak... Ada goresen, goresen gitu. Ini kan karena ada yang cukup dalam tuh kayak tangan. Itu kira-kira besi, batu? Biar nggak bisa ngarahin besi lain. Karena mencekam juga om ya? Iya, karena dia cuma nggak ngerti lihat muka langsung kan. Tidak ada yang kira-kira. Sedikit banyak kena. Itu sempat setelah kan ini, cukup. Itu mantap ayah om ya? Udah satu aksi kekerasan itu om? Rasa sih ada ini dikit. Puyang dikit langsung, udah saya lari aja udah itu. Oh, beri pasti. Nah, itu om setelah. Ini kan ada di kepala juga nih om ya. Maksudnya di baraya wajah gitu. Ada dampaknya dong semalam mungkin. Ini kan kemarin sore ya? Iya, ada. Dampaknya gitu. Tadi malam merasa apa? Rasa baik. Ini juga ada sih. Pasti darah nyesek nih karena kena batu. Kedih, pertidahan itu. Dilempar atau pukul? Dilempar itu. Batu? Sampai sekarang masih... Masih terasanya sepuluhnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. B etatankin america. eri.